Kita bangga memiliki bahasa persatuan, bahasa Indonesia yang diperjuangkan begitu kerasnya oleh para pahlawan pendahulu kita Bahasa yang mampu mempersatukan Indonesia, bahasa yang mampu menghubungkan Indonesia, bahasa yang mampu menjadi identitas Indonesia Bahasa Indonesia mampu menghubungkan lebih dari seribu suku bangsa yang ada Bahasa Indonesia mampu mempersatukan 750 bahasa daerah yang ada Tidak ada bahasa yang sedemikian menakjubkannya, bukan? Dunia harus tahu akan hal itu Saya katakan kepada dunia, kami warga negara Indonesia bukannya tidak mampu mempelajari dan menguasai bahasa Indonesia Tapi kita ingin menunjukkan dan membuktikan bahwa kita memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia Dan saya bangga berbahasa Indonesia Bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya, sangat kaya akan kosa katanya Dimana bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu yang mendapat pengaruh dari pedagang Arab, Tiongkok, India, dan sebagainya Selain itu, kosa kata yang ada di dalam bahasa Indonesia juga merupakan pengaruh dari bahasa-bahasa daerah yang terdapat di Indonesia Bahasa Indonesia juga dipelajari oleh bangsa lain Setidaknya ada empat universitas besar di dunia yang terdapat mata kuliah bahasa Indonesia di dalamnya Yaitu salah satu universitas yang ada di Jepang, Australia, Ukraina, dan Korea Selatan Tak hanya itu, pada tahun 2007, pemerintah daerah Vietnam mengumumkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua di negara tersebut Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diraih melalui perjuangan Dalam masa perjuangan kemerdekaan, bahasa Indonesia telah berhasil membangkitkan diri menggalang semangat kebangsaan dan perjuangan Dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke depan bentuk gerbang kemerdekaan Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 Bahasa Indonesia sangat mungkin menjadi bahasa pengantar di lingkup ASEAN Mengapa? Pasalnya bahasa Indonesia sudah memenuhi persyaratan menjadi bahasa pengantar sebuah wilayah Yang pertama, bahasa Indonesia memiliki penutur lebih dari 300 juta orang yang tersebar di seluruh dunia Yang kedua, bahasa Indonesia tidak hanya digunakan di satu negara, tetapi di beberapa negara ASEAN Seperti Malaysia, Singapura, Timur Leste, Thailand, serta digunakan oleh para diaspora di seluruh dunia dengan dialek yang berbeda Yang ketiga, bahasa Indonesia masuk kategori bahasa yang mudah dipelajari oleh orang asing Yang keempat, sebuah bahasa dapat menjadi bahasa internasional jika didukung secara politik, sosial, dan ekonomi Kenyataan secara itu berarti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berfungsi secara efektif Untuk menjadi alat komunikasi antar suku, antar daerah, bahkan antar budaya Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia harus tetap mempertahankan dan memasarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Dan tentunya, kita harus bangga berbahasa Indonesia Saya generasi muda bangsa Indonesia Saya cinta dan bangga bahasa Indonesia